Tanpa menghiraukan bahaya, Li Luo menyerbu ke lautan orang lain, lengan mereka lapar dan menyambut. Aliran suara bisikan datang menyerbu pikirannya. Dia kebal. Dia berada di ambang kematian, dalam demam tinggi yang aneh yang menutup pikirannya dari segala hal lainnya. Dia menyerang, seekor domba melompat ke sarang harimau. Tidak ada jalan keluar di sana, tetapi dia tetap memilih untuk pergi. Dia cukup ahli taktik untuk memahami bahwa kebuntuan tidak dapat dibiarkan berlanjut. Rencananya tidak bisa dibiarkan gagal di sini. Dia harus mendorong rencananya. Hanya dia yang bisa melakukannya. Hanya dia yang berada di tempat yang tepat. Sampai saat ini, dia telah sampai pada kesimpulan yang sama dengan siswa lainnya. Tapi tidak seperti mereka, dia percaya bahwa ada seutas harapan. Sebuah harapan putus asa bahwa binatang berekor tiga tidak akan duduk diam dan melihatnya diambil oleh yang lain. Li Luo tahu bahwa binatang berekor tiga itu menginginkan kekuatannya. Itu sebabnya itu mengejarnya begitu lama. Apakah itu akan membiarkan targetnya dimakan oleh orang lain? Mungkin tidak. Dan begitu dia bergerak, iblis yang menyeringai itu juga akan bergerak. Kebuntuan rusak. Adapun Li Luo, dengan kekacauan datanglah kesempatan. Tapi ini semua tembakan panjang. Jika binatang berekor tiga itu ragu-ragu sejenak terlalu lama, kemungkinan besar Li Luo akan dimakan hidup-hidup. Itu akan menjadi tragedi. Taruhan yang sangat besar. Taruhannya. Hidup Li Luo. Padahal tidak ada pilihan lain. Dia pucat tapi bertekad. Tak lama kemudian, dia berada di tengah-tengahnya, menenun dan merunduk melewati gerombolan gila itu. Satu-satunya sisi positifnya adalah dia tidak perlu peduli tentang siapa yang ramah atau tidak. Semua orang tidak ramah. Setan yang menyeringai itu tidak menggerakkan otot. Tapi antek-anteknya tidak disiplin. Mereka melompat seperti kata, rahangnya terbuka lebar saat mereka membentak lalat perak itu. Tubuh raksasa terbang ke kiri dan ke kanan sambil terus menghindar dan berdoa. Mereka lewat begitu dekat sehingga dia bahkan bisa melihat ludah di mulut mereka. Li Luo sengaja memotongnya dengan menghindar. Masing-masing membuat jantungnya berdenyut ketakutan. Dia harus menjaga bahaya untuk menggoda binatang itu. Ledakan. Saat Li Luo merasakan kewalahan, dia merasakan gerakan besar dari belakang. Ah! Itu menyerang yang lain yang mengerumuninya. Mereti. Sejumlah besar lainnya dibakar dengan satu napas panas marah. Kulit Li Luo sendiri sangat hangus, tapi dia bisa menahan rasa sakitnya. Tawa kecil lolos dari bibirnya. Binatang berekor tiga itu menyerang para penyerangnya. Peringatkan mereka untuk menjauh dari mangsanya. Li Luo melambai padanya dengan penuh semangat. Aku mencintaimu sayang. Jawaban dari binatang berekor tiga itu adalah sapuan ekor raksasa ke arah Li Luo, bertujuan untuk merenggutnya. Li Luo mengelak dengan gesit, dan serangan area luas menyapu beberapa lainnya. Melolong yang menyakitkan. Setan yang menyeringai tidak bisa menahan diri lagi. Tampaknya cukup jelas bahwa binatang berekor tiga itu tidak hanya menyelamatkan Li Luo, tetapi juga menantangnya. Binatang penjaga, dikonfirmasi. Dalam hal ini, itu akan berjuang sampai akhir. Setan yang menyeringai itu menggeram, energi hitamnya melonjak dalam gelombang yang bergolak. Pes. Lumpur hitam menyembur dari mulutnya. Setiap tumpukan lumpur membentuk lengan pucat di udara, yang meliuk-liuk dengan cepat ke arah binatang berekor tiga itu. Pemandangan iblis yang menyeringai itu memuntahkan hujan es dari lengan tanpa tubuh sudah cukup untuk membuat kulit semua orang merinding. Mengaung. Binatang berekor tiga itu berbalik untuk menghadapi serangan iblis yang menyeringai itu. Dengan teriakan liar, itu melepaskan lebih banyak energi yang membakar sebagai tanggapan. Sebuah cakar raksasa mencakar, menghancurkan kelas pengikis lainnya menjadi noda menyedihkan di sisi lubang dalam yang ditinggalkannya di tanah. Ledakan. Kedua belah pihak bentrok dalam perjuangan Titanic. Li Luo dikirim terbang oleh gempa susulan epik. Dia berteriak seperti orang gila saat dia berlayar di udara. Misi selesai. Begitu naluri utama mereka mengambil alih, mereka tidak akan berhenti bertarung sampai satu pihak mati. Dia telah melakukannya. Dia merasakan benjolan panas di tenggorokannya. Dia ingin menangis karena lega dan gembira. Selama beberapa hari ini, dia telah diikat erat-erat, dan sekarang ketegangan itu akhirnya hilang. Ses. Dia mati rasa karena kelelahan, siap untuk jatuh dan jatuh tertidur. Tetapi ketika dia menutup matanya, suara bisikan dari orang lain datang untuknya. Saat penglihatannya meredup, dia melihat selusin dari mereka berlari ke arahnya. Kotoran. Tapi begitu dia santai, dia menemukan bahwa dia tidak bisa memanggil kekuatan lagi. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbaring tak berdaya. Gagal setelah semua itu. Pikirnya frustrasi. Weng. Seberkas cahaya kemasan menembus musuh. Ledakan. Sebuah pisau mengikuti di belakang, memenggal kepala mereka yang tersisa dalam satu pukulan bersih. Jiang Qingne mendarat di sampingnya. Di belakangnya, Duse Honglian, pasukannya, dan beberapa siswa Aula Bintang Tiga lainnya. Mereka datang untuk mengambil pahlawan mereka. Li Luo memejamkan matanya dengan lega dan membiarkan tubuhnya lemas. Jiang Qingne dengan cepat mengangkatnya dan kemudian menyandarkan kepalanya dengan lembut kebahunya. Napasnya terasa panas di lehernya. Dia sedikit tersipu, tapi ini tidak cukup untuk membuatnya melepaskannya. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya, lalu dia menurunkan kepalanya sendiri ke telinganya. Li Luo, kali ini, kamu adalah pahlawanku. Setelah menyelamatkan Li Luo, kelompok itu dengan cepat mundur ke tembok tinggi. Yang lain mundur, takut sekarang karena pemimpin mereka sedang diduduki. Li Luo disambut seperti pahlawan. Siswa 2 Star Hall dan 3 Star sama-sama bersorak dengan hormat pada pahlawan mereka yang kelelahan. Dia telah menyelamatkan mereka semua. Jika bukan karena risiko besar yang diambil, semuanya akan tercabik-cabik dan dimakan. Jika mereka berhasil kembali ke Astral Saga College, reputasi Li Luo akan sangat baik. Dia pasti akan dihujani penghargaan dan penghargaan. Jiang Qingai menyuruh Li Luo untuk beristirahat, dan yang lainnya berkerumun. Li Luo, kamu luar biasa. Bagaimana Anda bisa mendapatkan binatang berekor 3 di sini? Tian Tian menyembur. Itu berlari saat melihat saya. Saya pikir itu terpesona oleh ketampanan saya. Petik 2 Tian Tian dan yang lainnya semua tertawa. Dia tidak nakal lagi. Bagi mereka, dia adalah pahlawan mereka, dan pria paling lucu yang hidup. Untung pemimpin kami bersikeras membawamu bersama kami dalam misi pembersihan ini. Kalau tidak, kita semua akan mati, kata Kiyu Bai dengan saleh. Saya selalu tahu pemimpin kami sempurna. Saya merasa malu karena pernah meragukannya. Tian Tian menatapnya dengan jijik. Namun, siapa yang mengira bahwa penyelamat mereka bukanlah petarung terkuat seperti Jiang Qingai atau Du Zihong Lian, tetapi seorang pendatang baru di Gua Umbra dan tahun pertama. Li Luo telah melampaui semua harapan kali ini. Bai Meng Meng dan Xin Fu menerobos kerumunan juga. Pemimpin, katanya dengan mata bersinar, mulai dari sekarang kau akan menjadi idola sekolah. Li Luo melambaikannya dengan rendah hati. Pemimpin, saat Anda meninggalkan tempat yang dimurnikan, saya menyusun kutipan untuk kuburan Anda, tapi tidak apa-apa, kita selalu bisa menggunakannya lain kali. Li Luo menatap rekan satu timnya yang lain. Apakah anak ini mengutuknya? Dia harus belajar dari Meng Meng. Tetapi dengan curahan rasa terima kasih dan harapan baik dari semua orang, Li Luo harus membiarkan Xin Fu pergi dengan kesal untuk saat ini. Du Zihong Lian mundur dari kerumunan, lengan terlipat kaku di dadanya. Bahkan dia tidak bisa menemukan kesalahan dengan pencapaiannya sekarang. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Keberaniannya harus diakui. Di masa lalu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Jiang Qingi adalah satu-satunya saingannya. Tapi sekarang Li Luo adalah ancaman nyata setelah dia membuktikan dirinya dalam krisis ini. Tuan muda rumah Luolan adalah pria yang paling bahagia terbang di bawah radar, tapi dia mungkin sama berbahayanya dengan Jiang Qingi sendiri. Tidak heran Haus Luolan telah pulih sejak dia muncul. Dia mengira itu adalah kredit Jiang Qingi saja, tapi Li Luo pasti memiliki andil penting di dalamnya. Pada akhirnya, Li Luo telah menyelamatkan mereka semua, yang berarti dia berhutang budi padanya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa musuh bisa menjadi teman. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Sorak-sorai di dinding berlanjut untuk waktu yang lama, sampai gelembung kegembiraan mereka meletus oleh ledakan energi yang sangat kuat yang mengguncang seluruh tempat. Li Luo, sekarang sedikit beristirahat, juga bangkit kembali. Binatang roh dan lainnya masih bertarung, energi mentah dan korupsi terbang bolak-balik. Kemarahan pertempuran mereka meninggalkan kawah di seluruh lapangan. Mereka tersentak dengan setiap benturan, tidak mampu membuka mata meskipun mereka tahu itu akan datang. Sehat, menurutmu siapa yang akan menang? Li Luo bertanya. Binatang berekor tiga memiliki keuntungan besar. Ini luar biasa kuat, sepertinya rumor bahwa ia mencoba masuk ke duke state memiliki dasar untuk itu. Itu memiliki iblis yang menyeringai dengan baik sejak awal pertempuran. Petik 2 Meskipun iblis yang menyeringai adalah kelas bencana surgawi, dalam hal kekuatan pertempuran murni, itu sedikit pendek. Plus, itu menghabiskan banyak cadangannya untuk menghancurkan penghalang pemurnian. Itu tidak berjalan dengan baik dalam pertarungan. Petik 2 Saya pikir iblis yang menyeringai akan kalah, tetapi binatang roh akan membayar harga yang mahal untuk menang. Hasil yang ideal satu tewas, satu terluka. Dan ketika binatang berekor tiga itu terluka, segel di tangannya akan bekerja dengan baik. Dia tidak sabar. Pertempuran epik adalah urusan berdarah, sekarang putih panas dalam intensitas. Keduanya membuang persenjataan lengkap mereka untuk menangani kerusakan sebanyak yang mereka bisa. Binatang berekor tiga itu memiliki luka mentah di seluruh sisi tubuhnya, masih berasap dengan gas hitam. Wajah iblis yang menyeringai itu bahkan dalam kondisi yang lebih buruk. Sepertinya seseorang telah menginjak semuanya. Tanda cakar memenuhi tubuhnya, membuat tubuh lain yang aneh itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu terluka parah. Iblis yang menyeringai itu meluncur ke depan lagi, tetapi kekuatan korupsinya jauh lebih lemah sekarang. Itu gila karena marah. Tepat pada saat puncak kemenangannya, hewan terkutuk ini datang untuk menghancurkan segalanya. Hihi, itu menjerit tawa gila, dan lainnya yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas seolah-olah diperintahkan oleh kekuatan tak berwujud. Mereka mendekati binatang berekor tiga dari belakang. Binatang itu meraung, mengirimkan jet demi jet serangan apinya terhadap mereka. Gerombolan itu luar biasa. Beberapa dari mereka jatuh, tetapi mereka segera digantikan oleh yang lain. Kecepatan mereka tidak melambat. Semburan hitam akhirnya mencapai binatang berekor tiga dan kemudian bergerak melewatinya. Mereka tidak menyerang ke arah binatang berekor tiga, tetapi ke arah iblis menyeringai yang terluka. Mereka tampaknya tidak berminat untuk mengobati luka iblis yang menyeringai itu. Setan yang menyeringai itu merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia berteriak menentang. Ceritan itu tidak lagi memiliki kekuatan. Disusul oleh gelombang orang lain, itu menghilang di bawah kekuatan gabungan mereka. Ceritan sedih dari bawah masa monster. Para siswa menyaksikan dengan mata terbelalak saat iblis menyeringai yang tampaknya tak terkalahkan ditarik oleh antek-anteknya di depan mata mereka sendiri. Beberapa merobek potongan daging dan kemudian melarikan diri ke tempat yang aman untuk menikmatinya. Hampir seperti prasmanan, pasukannya telah menjadi bumerang ketika kekuatannya berkurang dalam pertarungannya, begitu pula kontrolnya atas lainnya tingkat yang lebih rendah. Ketika penguasaannya memudar, itu hanyalah sumber daya bagi mereka untuk dimakan. Sebuah melahap terbalik, seperti segerombolan piranha yang mengoceh, mereka mencabik-cabik mantan tuan mereka, dan kemudian melebur ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, dataran itu sunyi lagi. Tidak ada yang bersorak, mereka bisa melihat binatang berekor tiga itu masih berdiri, berdarah dari luka-lukanya. Mata merahnya masih cerah seperti sekarang berbalik ke arah mereka. Aliran darah mengalir di bulu binatang berekor tiga saat berbalik ke pembela tempat yang dimurnikan. Itu adalah keheningan ketakutan yang menyambutnya. Li Luo mungkin telah berurusan dengan iblis yang menyeringai, tetapi binatang berekor tiga itu bisa menjadi masalah yang lebih besar. Itu bahkan lebih kuat dari iblis yang menyeringai. Dan siapa di antara mereka yang bisa melawan binatang yang telah mengalahkan yang lain? Itu terluka parah, tetapi masih jauh lebih kuat daripada siapapun yang mereka miliki. Mereka telah merayakan terlalu dini. Para siswa putus asa lagi, dan bahu mereka merosot karena pasrah akan kematian mereka. Roller Chowaster emosi antara harapan dan keputusasaan ini terlalu berat untuk ditanggung. Bahkan Jiang Qingne dan tahun ketiga lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Ayo pergi. Bertahanlah selama kita bisa. Setidaknya binatang itu sendirian. Jika kita kalah di sini, semua orang bisa berhamburan dan melarikan diri. Beberapa dari kita harus pergi, kata Jiang Qingne dengan tenang. Setan yang menyeringai membuat mereka dikelilingi dengan orang lain sebelumnya. Begitu penghalang mereka pecah, mereka akan mati tanpa kecuali. Tapi sekarang, meskipun musuh baru mereka lebih kuat, itu sendirian. Itu, mungkin, sedikit perbaikan. Ditambah lagi, makhluk roh itu mungkin buas, tapi mungkin tidak begitu tertarik pada daging manusia dibandingkan dengan yang lain. Yang lain melihat humor gelap dalam situasi itu dan tersenyum muram. Tidak ada yang menyalahkan Li Luo atas rencananya. Paling tidak, dia telah memberi mereka waktu, jika tidak ada yang lain. Mungkin mereka akan mampu menjatuhkan binatang roh itu jika iblis yang menyeringai itu tidak dikanibal oleh jenisnya sendiri. Atau jika itu telah membeli cukup waktu untuk bala bantuan tiba. Binatang berekor tiga itu melangkah ke arah mereka dengan mantap, mengguncang tanah dengan setiap langkah. Para siswa tidak bisa bernapas. Ada beberapa hiburan di mata merah itu. Itu bermain-main dengan makanannya. Permainan binatang paling klasik di mana-mana bermain dengan mangsanya sampai mati. Jiang Qingne tidak berniat turun ke jalan itu. Veteran tahun ketiga semuanya berdiri kuat bersamanya untuk saat ini, tetapi siswa aulah dua bintang mungkin akan hancur setiap saat. Li Luo melangkah keluar sebelum dia bisa. Semua orang menatapnya, agok. Yah, karena akulah yang membuat kekacauan ini, kurasa aku harus membersihkannya, kata Li Luo, menarik lengan bajunya dengan santai seolah-olah dia menumpahkan susu di atas meja. Ia cukup puas dengan penampilannya selama ini. Ini akan menjadi akhir yang sangat memuaskan. Dia, mengakhiri perayaan. Segel di telapak tangannya berteriak untuk kepuasan. Para siswa menatapnya dengan ragu. Apakah dia berencana melakukannya sendiri? Tentu, dia telah melakukan beberapa hal yang cukup epik sejauh ini, tetapi tentunya ini tidak mungkin, bukan? Li Luo, kami tidak menyalahkanmu karena membawa binatang itu ke sini, kata Tian Tian ragu-ragu. Tidak perlu menebus kematianmu. Semua siswa mengangguk setuju. Aku tidak akan mati, kata Li Luo dengan marah. Kiyu Bai menghela nafas, tapi ada sisa dari kita. Li Luo menatapnya. Sial, Bung, kamu masih bernafas, kan? Jangan sampai semua nihilistik pada saya. Aku sudah berlari beberapa hari terakhir dan bahkan aku belum menyerah. Kau benar-benar akan pergi. Jiang Qingye tiba-tiba memotong. Li Luo mengangguk dengan serius. Seseorang harus memikul tanggung jawabnya. Beberapa siswa perempuan menangis, tetapi Jiang Qingye memiliki ekspresi senang-senang di matanya. Pergilah kalau begitu. Eh, ini tidak benar. Apakah dia selalu menjadi orang yang belak-belakan? Bukankah dia akan menangis memohon padanya untuk hidup atau semacamnya? Dia bahkan telah menyiapkan naskah yang bagus dan heroik. Sekarang dia bahkan tidak bisa menggunakannya. Pergilah kalau begitu. Dia menusuknya. Saudari Qiang, Anda sangat tidak baik. Bagaimana Anda bisa mengirim Li Luo untuk menghadapi hal itu sendirian? Seorang siswa memanggil. Li Luo melihat Jiang Qingye masih tersenyum. Apakah angsa gemuk itu merasakan ada sesuatu di balik lengan bajunya yang sekarang digulung? Apakah dia begitu cerdik? Sial, dia mengharapkan kenyamanan atau hadiah. Itu sulit didapat. Mengapa angsa harus lebih pintar daripada mereka yang penuh kasih sayang? Dia menendang awan debu dengan marah dan mulai maju, tetapi tangan yang dingin dan ramping tiba-tiba menyelinap ke tangannya. Jantungnya berhenti berdetak. Dia memberinya senyum bersinar, melihat ke bawah dengan malu-malu saat angin meniut sehelai rambut di wajahnya. Aku mengandalkanmu kali ini, tapi Anda telah membuat saya melihat kegagalan saya sendiri kali ini. Saya akan bekerja keras di masa depan sehingga Anda tidak perlu mengambil risiko seperti itu lagi. Hati Liluo menghangat dan dingin pada saat yang sama. Itu sangat menyentuh, tetapi apakah kata-kata itu yang seharusnya diucapkan gadis itu kepada pria itu? Tetap saja, sedikit hadiah lebih baik daripada tidak ada hadiah. Dia meremas tangannya sedikit, lalu dia berjalan. Pemimpin, kata Sinfu, mengejar dan menyamai langkahnya. Apakah Anda masih membutuhkan kutipan batu nisan saya? Pergi denganmu, kata Liluo dengan kesal. Orang ini pasti sudah tahu juga kenapa dia begitu mudah dibaca saat ini. Dia melompat turun dari tembok tinggi, berjalan menuju binatang berekor tiga itu. Itu menatapnya, dan niat membunuhnya memenuhi udara. Itu adalah manusia licik yang memainkannya. Jika bukan karena anak ini yang memikatnya ke sini, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak sumber daya dan energi untuk melawan iblis yang menyeringai itu. Tapi sekarang itu ada di belakangnya. Pertama ia akan memakan anak ini dan kemudian sisa-sisa makanan di belakangnya. Wah, halo di sana, kata Liluo ramah pada geramannya yang gemuruh. Seperti mesin yang menderu hidup, binatang berekor tiga melompat keluar dengan teriakan memekakkan telinga, siap mencabik-cabik Liluo. Bayangannya menutupinya, dan dia tampak sangat kecil di bawahnya. Tidak ada penundaan lagi. Sudah waktunya untuk memakan manusia. Liluo mengangkat telapak tangannya, dan segel di tangannya bersinar. Akhirnya, siap, gemuruh angin dan guntur tiba-tiba menyapu. Sebuah sambaran lampu hijau muncul, lebih cepat dari yang bisa dicatat siapapun. Itu melengkung di seluruh langit, dalam bentuk luan hijau di sayap. Para siswa menghela nafas, tahan di sana, binatang busuk. Ledakan, angin menderu membentuk dinding hijau di sekitar Liluo, dan binatang berekor tiga itu berlari cepat ke dalamnya. Dindingnya hancur, dan binatang itu terlempar ke belakang, terengah-engah. Sementara Liluo masih terhuyung-huyung, kolom lampu hijau tiba-tiba mendarat di depannya. Liluo melihat sosok tinggi kurus dengan tongkat batu giyok putih. Sosok yang menawan itu, kekuatan itu, Liluo mengenalinya dalam sekejap. Putri pertama, bala bantuan ada di sini. Tapi Liluo merasakan gelombang kebencian yang kuat muncul. Aku sudah berburu benda ini selama berhari-hari. Apakah Anda akan mencuri guntur saya begitu saja pada akhirnya? Petik 2. 1. TN Luan adalah makhluk mitos, cukup dekat dengan burung pegar, atau phoenix jika Anda romantis. Biasanya melambangkan perdamaian. Kemunculan putri pertama yang tepat membuat seluruh kelompok siswa tercengang sejenak, kemudian mereka meledak dengan sorak-sorai kegembiraan dan kelegaan. Wajah mereka tertulis dengan ekspresi semangat dan penghiburan. Mereka telah diberikan kesempatan hidup baru. Tidak ada yang meramalkan perkembangan ini, bahwa seorang penyelamat akan muncul di saat-saat paling mengerikan mereka. Putri pertama memiliki kekuatan Jenderal Biduk Surgawi yang maha kuasa, memastikan bahwa bahkan binatang berekor tiga tidak akan menganggapnya sebagai musuh yang mudah untuk dikirim, terlepas dari kekuatannya. Selanjutnya, kedatangannya menandakan fakta bahwa bala bantuan kemungkinan akan mendekat juga. Situasi sulit mereka telah diselesaikan dengan selisih yang signifikan. Pada saat yang sama, mendengar haleluya dari kerumunan menyebabkan putri pertama menghela nafas lega. Sepertinya pertahanan mereka belum sepenuhnya dilanggar. Dia berhasil tepat waktu. Memalingkan kepalanya untuk melirik liluo, dia bertanya, apa yang dilakukan pahlawan kita satu-satunya melawan binatang berekor tiga itu? Cepat dan serahkan tempat ini padaku. Li luo dengan kosong menatap fitur surgawi putri pertama, ekspresi yang tampak seolah-olah dia hampir menangis. Putri tersayang, tidak bisakah kamu mengambil jalan memutar? Jika putri pertama tiba beberapa saat kemudian, dia akan membersihkan seluruh situasi dengan sempurna. Itu akan menjadi akhir yang ideal. Yang benar adalah bahwa liluo telah diburu oleh binatang berekor tiga ini selama beberapa hari. Frustrasi dan kemarahan yang terpendam telah menumpuk di dalam dirinya, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk melepaskan dirinya. Putri pertama sedikit terkejut, segera melirik liluo dengan kesal sebelum menjawab dengan marah, sebuah jalan memutar. Sehingga saya akan tepat waktu untuk mengambil mayat Anda. Anda orang menyebalkan kecil, Anda tidak tahu bagaimana menghargai niat baik orang lain. Saya belum mengedipkan mata selama beberapa hari terakhir ini, bergegas ke sini tanpa jeda sepanjang hari dan malam. Pada akhirnya, saya bahkan meninggalkan tim saya, semua agar saya bisa tiba di sini lebih cepat. Liluo akhirnya melihat putri pertama dengan baik pada saat ini, yang mengejutkannya, sanggulnya yang biasanya rapi memiliki beberapa helai yang tidak pada tempatnya dan pesonanya yang biasanya murni dan mulia tampaknya telah hilang. Dia jelas tanpa pamrih bergegas ke sini dengan seluruh kekuatannya ketika teriakan minta tolong dibuat. Putri pertama benar-benar teladan yang baik dari generasi kita. Liluo menghela nafas sambil mengacungkan jempolnya. Meskipun situasi telah stabil melalui tindakannya, wanita di depannya telah bergegas ke sini untuk menyelamatkan mereka. Hutang persahabatan ini harus diakui dan dikembalikan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya putri pertama saat dia memeriksa Liluo dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anehnya, pria licik ini tampaknya baik-baik saja. Dia sedikit lelah, tetapi sebaliknya, dia tampak sehat. Saya berterima kasih kepada putri pertama atas perhatiannya. Liluo menyeringai. Tentu saja saya khawatir. Kenapa lagi aku akan lari ke sini? Nah, Anda pasti tahu alasannya. Yang mulia akhirnya memiliki secercah harapan dalam pemulihan, jadi bagaimana saya bisa menghukumnya dengan azabnya? Petik 2. Menganggu, Liluo setuju. Dengan kekuatan dan status pihak lain, tidak perlu melakukannya. Dia tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Liluo adalah satu-satunya perhatiannya dan tidak ada yang lain. Namun, itu bukan untuknya sebagai pribadi, tetapi fakta bahwa dia adalah satu-satunya sumber keselamatan bagi kakaknya. Putri pertama tidak melanjutkan dengan kata-kata kosong, langsung berbalik menghadap binatang berekor tiga itu, ekspresi muram terbentuk di wajahnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kelas bencana surgawi lainnya telah muncul? Bagaimana itu berubah menjadi binatang roh kelas bencana surgawi tahap puncak? Selanjutnya, dia sedikit bingung karena binatang roh di depannya juga tampak sedikit familiar. Kelas bencana surgawi lainnya telah ditangani, jawab Liluo datar. Jawaban ini membuat putri pertama tercengang. Kelas bencana surgawi lainnya telah terbunuh. Siapa yang bisa melakukan prestasi seperti itu di antara grup ini? Apakah itu Jiang Qinghe? Itu tampaknya tidak masuk akal. Resonansi cahaya kelas sembilan adalah tirani, tetapi tidak memiliki kekuatan iblis seperti itu. Selain itu, Jiang Qinghe masih di earthfin stage. Tiba-tiba, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Mungkinkah binatang roh ini yang menghabisinya? Oh, putri pertama benar-benar tajam. Liluo tersenyum. Meskipun dia berhasil menebak apa yang terjadi dengan benar, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu bagaimana puncak binatang roh panggung umum ini muncul di sini? Itu terlalu kebetulan bahwa binatang roh dapat dengan mudah membuang masalah mereka pada saat krisis mereka. Hem, itu yah. Aku memancingnya dari zona terlarang, Liluo menjelaskan dengan riang. Putri pertama tampak seperti disambar petir. Tidak heran binatang roh ini tampak akrab. Ini adalah binatang roh yang telah dipenjara di zona-zona terlarang tempat 13 yang dimurnikan. Tapi bagaimana Liluo berhasil mengeluarkannya? Menyapu pandangannya keseberang medan perang, dia akhirnya menyadari tanda-tanda pertempuran dahsyat dan mengerikan, kemungkinan besar hasil dari konfrontasi antara kelas bencana surgawi lainnya dan binatang roh. Kamu dengan sengaja memimpin binatang roh ke sini untuk meminjam kekuatannya untuk menangani bencana surgawi kelas lainnya. Ekspresi dan tatapannya ke arah Liluo dipenuhi dengan emosi yang rumit karena dia telah sepenuhnya memahami keberanian dan bahaya dari rencana ini. Namun, dia masih harus mengakui bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang bisa mengubah nasib mereka. Paling tidak, konfrontasi binatang roh ini dengan kelas bencana surgawi lainnya telah memberi mereka waktu yang berharga. Kalau tidak, satu-satunya hal yang dia akan disambut adalah setumpuk sekam kering. Liluo, kamu benar-benar mengesankan, putri pertama dengan enggan mengakui. Kamu benar-benar pantas mendapatkan gelar pahlawan masa jika semuanya benar-benar diatur olehmu. Putri pertama, tidak perlu melebih-lebihkan. Lagi pula aku hanya mencoba menyelamatkan diriku sendiri. Senyum masam di wajahnya, dia menjawab, namun, kesulitan Anda saat ini tidak lebih baik dari situasi Anda sebelumnya. Matanya yang indah sekali lagi terfokus pada binatang berekor tiga yang berhenti di jalurnya saat dia tiba. Jejak keseriusan secara bertahap terwujud dalam tatapannya. Sayangnya, makhluk roh ini bahkan lebih kuat dari kelas bencana surgawi lainnya. Satu-satunya sisi baiknya adalah ia telah terluka parah. Jika saya harus menghadapinya dalam kondisi puncak, sayangnya saya tidak akan menandinginya. Mungkin aku hanya bisa mengulur waktu agar bala bantuan tiba. Pada saat itu, ini tidak akan lagi menjadi masalah. Meskipun putri pertama memiliki kekuatan panggung umum biduk surgawi, dia masih setingkat lebih lemah dari binatang berekor tiga. Ini adalah binatang roh panggung umum puncak yang bahkan telah menyentuh jalan duke. Kemenangan melawannya pasti akan sulit. Namun, membeli waktu tidak menjadi perhatian. Kamu harus mundur kembali ke dinding. Cengkeraman putri pertama mengencang di sekitar tongkat batu giyok putih, bersiap untuk berbenturan dengan makhluk roh itu. Setelah melihat ini, Li Luo bisa merasakan sakit kepala datang. Yang mulia, meskipun saya sangat berterima kasih atas intervensi tepat waktu Anda, sejujurnya Anda bisa menyerahkan ini kepada saya. Putri pertama berhenti tepat di jalurnya, ekspresi kebingungan total di wajahnya. Seluruh adegan itu sangat aneh. Li Luo ingin dia meninggalkan binatang roh itu padanya. Salah satu yang dia akan kesulitan berurusan dengan. Li Luo, apakah kamu mencoba mengerjaiku? Ini bukan waktunya untuk main-main. Putri pertama berbicara dengan putus asa. Li Luo tidak terus mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Sebagai gantinya, dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengangkat telapak tangannya ke arah binatang itu, mengarahkannya langsung ke binatang roh yang tidak terlalu jauh. Segel di tengah telapak tangannya mulai memancarkan cahaya yang bersinar. Guyuran. Mengaum. Pada saat itu juga, puluhan ribu sinar cahaya yang cemerlang keluar dari telapak tangannya, langsung menembus kekosongan di antara keduanya sebelum benar-benar menyelimuti tubuh besar binatang berekor tiga itu. Mengaum. Rantai cahaya ini telah mengejutkan binatang roh itu, menimbulkan perjuangan langsung untuk melarikan diri. Namun Segel tidak meninggalkan ruang untuk mundur, segera bersinar dengan intensitas yang lebih gemilang. Mereka seperti ular yang terbuat dari cahaya, mengebor jalan mereka ke dalam luka yang sudah menganga dari binatang roh, selanjutnya mengoyak dagingnya dan melilitkan diri di sekitar tulang binatang itu. Mengaum. Binatang berekor tiga meraum dengan tangisan sedih dan menyedihkan pada tindakan ini. Menyadari bahwa situasinya tidak terlihat optimis, ia mulai berjuang dengan keganasan baru, nyala api yang mengamuk meledak dan menyelimutinya, mengubahnya menjadi raksasa binatang buas yang menyala-nyala. Keberadaannya menghanguskan bumi dan menyebabkannya retak. Dengan perjuangan terakhirnya, makhluk besar itu mulai mundur. Melihat pemandangan ini, Li Luo sangat terkejut. Dia benar-benar meremehkan kecerdasan dari binatang berekor tiga ini, dia tidak pernah menyangka hewan itu akan mundur dalam situasi seperti itu. Naluri pelestarian dirinya benar-benar luar biasa. Pada akhirnya, segel di telapak tangannya kurang kuat. Lebih jauh lagi, tubuhnya tidak cukup kuat, dan dia tidak bisa memasok segel dengan kekuatan resonansi yang lebih besar. Kerutan berkerut di wajahnya, dia segera berbalik menghadap putri pertama, mengulurkan tangannya dan dengan sangat alami menggenggam tangannya, sama sekali mengabaikan ekspresi terkejut di wajahnya. Maaf, tapi aku perlu meminjammu sebentar, dia menimpali dengan seringai berseri-seri di wajahnya. Tepat pada saat ini, putri pertama dapat merasakan kekuatan resonansi dari dalam dirinya, mengalir deras secara eksplosif seperti gelombang melalui saluran gabungan mereka. Dengan cadangan kekuatan putri pertama yang bekerja sebagai baterai, segel di telapak tangan liluo menyala, energinya membengkak. Semakin banyak rantai cahaya menyerang binatang berekor tiga itu, menggigit jauh ke dalam dagingnya sampai tersangkut tulang. R.A.W.G.H. Seperti guntur yang tidak pernah berakhir, lolongannya mengguncang bumi. Tidak ada gunanya. Didukung oleh kekuatan resonansi putri pertama, binatang berekor tiga itu akhirnya tertangkap, dan tubuhnya mulai terbang menuju liluo. Tubuhnya yang berat dengan cepat menyusut, dan segera larut menjadi aliran cahaya belaka yang tersedot oleh segel di telapak tangan liluo. Segel, liluo berteriak, membanting telapak tangannya ke tanah. Sinar cahaya membalikkan arah dengan patuh, sekarang menyebar di atas tanah dalam formasi yang membelah tanah. Dari bawah, sebuah patung batu dari binatang berekor tiga muncul. Patung itu diikat dengan rantai. Akhirnya, binatang berekor tiga itu telah disegel untuk selamanya. Pada saat itu, segel kuno di telapak tangan liluo memudar, tetapi sebagai gantinya dia merasakan kehangatan di pergelangan tangannya. Sebuah gelang merah tua terbentuk di sekitar pergelangan tangannya. Dia menggoyangkan lengan bajunya ke bawah secara naluriah, menyembunyikannya dari pandangan. Wah, semua selesai. Dia berbalik untuk melihat sepasang mata Phoenix yang heran tentang dia. Putri pertama tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Dia telah berjuang mati-matian melawan binatang berekor tiga dalam pertarungan yang mengerikan, namun liluo telah menyegelnya dengan begitu mudah. Sihir macam apa ini? Apa yang terjadi dalam waktu singkatnya di Gua Umbrah? Pikirannya masih terguncang, tetapi pelatihan pengadilannya memungkinkan dia untuk tetap tenang. Apa yang baru saja kamu lakukan? Dia bertanya dengan suara mantap. Aku menggunakan segel yang ditinggalkan kepala sekolah. Li Luo menyeringai. Ini adalah karya yang hidup, jadi itu menangkap rencanaku dan memindahkan dirinya ke tanganku. Tapi segelnya tidak cukup kuat, jadi aku harus melemahkan binatang berekor tiga itu terlebih dahulu. Segel kepala sekolah tidak pernah terpikir olehnya bahwa segel itu bisa digunakan sedemikian rupa. Wajahnya menjadi gelap saat kesadaran menghantamnya. Yang berarti tidak masalah apakah aku datang atau tidak. Dia telah menyerang mereka dengan kecepatan penuh selama berhari-hari, bahkan tidak peduli bahwa rambutnya berantakan. Tapi mereka sebenarnya tidak membutuhkannya. Dia memelototi Li Luo, diliputi keinginan untuk memukul kepala peraknya. Li Luo mulai dan mundur. Eh jangan katakan itu. Tanpa kekuatan resonansimu, aku mungkin tidak akan bisa menyegel binatang itu. Dia melotot lagi. Siapapun bisa menjadi baterai. Plus, mereka memiliki petarung kuat lainnya di sini seperti Jiang Qingye dan Duse Honglian. Kekuatan gabungan mereka mungkin cukup dekat dengan miliknya. Tentu saja, itu bagus karena mereka semua aman, tetapi putri pertama masih merasa agak kesal. Dadanya yang besar terangkat dengan desahan. Yah, aku harus menyerahkannya padamu, Li Luo. Nada suaranya netral, dan dia tidak tahu apa yang dia maksudkan. Dia berbalik dan berjalan menuju tempat yang dimurnikan. Li Luo melihat sosok rampingnya pergi. Wanita terkadang sangat sulit untuk menyenangkan. Bahkan keluarga kerajaan pun memiliki momen-momen kekanak-kanakan mereka. Apakah aku salah menyegel binatang berekor tiga itu? Kamu juga tidak bisa mengalahkannya. Itu sangat tidak masuk akal. Li Luo berbalik untuk melihat patung itu, dan dia menggosok cincin merah di pergelangan tangannya. Sesaat kemudian, dia kembali ke tempat yang dimurnikan juga. Di tembok tinggi, semua orang masih terpesona oleh patung itu. Binatang roh itu bahkan lebih menakutkan daripada iblis yang menyeringai. Tapi Li Luo dengan mudah menyegelnya itu benar, bukan putri pertama, tapi Li Luo. Mereka telah melihat dengan jelas bahwa putri pertama tidak melakukan apa-apa. Li Luo telah menangani semuanya sendiri. Itu sangat tidak masuk akal sehingga mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka semua dalam mimpi. Atau mungkin dunia ilusi iblis yang menyeringai. Seorang siswa menamparkan dirinya sendiri, dan suara itu cukup untuk meyakinkan siswa lain. Ya, itu nyata. Li Luo telah menyegel binatang itu. Segel yang dia gunakan itu pasti segel yang ditinggalkan kepala sekolah di zona terlarang. Entah bagaimana dia pasti berhasil mentransfernya ke dirinya sendiri dan kemudian menggunakannya ketika binatang itu terluka. Jiang Qingi mengutarakan pikiran mereka. Tidak heran itu tampak familiar, Tian Tian mengkonfirmasi. Yang artinya, Qiyu Bai menambahkan, orang itu sudah memiliki cara untuk menekan binatang itu. Maka semua tindakan martir itu omong kosong. Petik 2. Segel Junior Li Luo pasti bukan jaminan kemenangan. Dia masih sangat berani. Seorang gadis senior acak membelanya. Petik 2. Petik 2. Qiyu Bai terdiam. Popularitas Li Luo sudah mengakar. Apakah menjadi tampan itu sangat berarti? Gadis-gadis itu telah terpesona olehnya dengan begitu mudah. Tetap saja, tidak ada yang benar-benar penting dibandingkan dengan fakta bahwa mereka akhirnya mengatasi krisis. Banyak siswa sangat gembira, sangat lega karena telah selamat. Mereka benar-benar lelah setelah semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, baik secara fisik melalui pertempuran dan mental setelah berjuang dengan kematian mereka yang akan segera terjadi. Selain itu, mereka selamat sama sekali tidak terluka. Putri pertama berjalan di antara mereka, meyakinkan para siswa bahwa lebih banyak bala bantuan akan segera menyusul dan bahwa mereka akan segera aman. Dia berjalan ke Jiang Qingne dan tahun ketiga lainnya. Terima kasih, Yang Mulia, kata Jiang Qingne sebagai salam. Jangan menyebutkannya. Berhari-hari debu jalan, semuanya menjadi baterai listrik yang beresonansi, kata Putri pertama dengan datar. Tuan Muda House Luolan adalah orang gila yang nyata untuk mengambil binatang roh tahap umum Heavenly Deeper sebagai master resonansi. Jiang Qingne menggelengkan kepalanya. Itu bukan kekuatannya, Yang Mulia. Itu milik kepala sekolah. Tetap saja, binatang itu bahkan lebih kuat dari kelas bencana surgawi. Keberanian bocah itu untuk memancingnya keluar dari zona terlarang rumah Luolan memiliki seekor naga yang sedang tidur di bagian atapnya. Di masa lalu, Du Zhe Honglian akan mencemoh, tanpa peduli bahwa Putri pertama yang mengatakannya. Tapi sekarang dia menahan lidahnya. Karena jika bukan karena rencana Li Luo, tempat yang dimurnikan akan jatuh ke tangan iblis yang menyeringai, dan mereka semua akan mati. Tidak ada yang bisa dikritik siapapun tentang kontribusi Li Luo. Di masa lalu, dia berpikir bahwa adik laki-lakinya sangat berbakat, bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Tetapi setelah melihat penampilan Li Luo di sini, Du Zhe Beik Suan mulai pucat jika dibandingkan. Setelah ini, popularitas dan reputasi Li Luo di sekolah akan meroket. Dia akan menjadi bintang tahun ini. Reputasi adalah hal yang aneh. Terkadang, kekuatan saja tidak bisa mendapatkannya. Jiang Qingi menatap tunangannya, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan pasukannya sendiri. Mereka dikerumuni oleh banyak siswa yang bersyukur, termasuk banyak siswa Aula Bintang Tiga. Dia tersenyum. Reputasi. Seolah-olah Li Luo pernah peduli tentang hal-hal seperti itu. Pria itu hanya peduli untuk mendapatkan 100 ribu poin sekolah dalam perjalanan ini. Tetap saja, setidaknya mereka keluar dari bahaya sekarang. Bahkan untuk seseorang yang sekuat dia, itu sangat melegakan. Kira-kira setengah hari kemudian, sebagian besar bala bantuan yang dikirim terus mengalir masuk. Kedatangan penyelamat ini sangat memperkuat moral di benteng, sehingga menimbulkan sorakan yang tak ada habisnya. Bala bantuan ini dipimpin oleh Gong Senjun, dan mereka berbaris dengan gagah berani. Namun, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah patung binatang raksasa berekor tiga. Semua orang melihat sekeliling dengan bingung. Bukankah panggilan bantuan karena serangan diam-diam dari kelas bencana surgawi lainnya? Bagaimana itu berubah menjadi binatang roh? Segel ini terlihat sangat rumit. Mungkinkah ini perbuatan yang mulia? Luar biasa. Sepertinya usaha kita sia-sia. Yang mulia sudah sendirian mengirim bahaya. Petik 2. Satu demi satu siswa Aula Bintang 4 mulai memuji. Meskipun mereka tidak dapat memahami sedikitpun seluk-beluk segel, ini tidak mencegah mereka untuk secara naluriah memahami keajaibannya. Gong Senjun merenungkan situasi dengan ekspresi linglung di wajahnya, perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini jelas bukan hasil karya Luanyu. Namun, kekuatan resonansi yang dipancarkan dari segel itu jelas berasal darinya. Namun semua pikiran ini hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan yang membingungkannya. Hanya putri pertama yang memiliki kekuatan untuk menghadapi makhluk seperti itu. Siapa lagi yang bisa mengatasi kesulitan siswa? Lagi pula, siapa yang bisa membuat segel kekuatan seperti itu? Mereka memiliki banyak pertanyaan tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Tim penyelamat kemudian mengerumuni benteng, di mana mereka disambut dengan tangisan kebahagiaan yang parau. Semua siswa segera datang untuk menyambut mereka. Putri pertama, Duse Honglian, dan yang lainnya tidak terkecuali. Luanyu, aku tidak menyangka kamu akan merebut hadiahnya. Gong Senjung tertawa dengan ekspresi hangat di wajahnya. Namun sedikit kecurigaan mengintai dalam tatapannya. Putri pertama baru saja tiba terlalu cepat. Lokasi dia berasal lebih jauh darinya. Pada akhirnya, dia adalah orang pertama yang tiba, menunjukkan bahwa dia benar-benar kelelahan untuk menanggapi panggilan ini. Meskipun menyelamatkan sesama siswa adalah tugas mereka, responnya yang cepat dan upaya yang telah dia lakukan untuk menyelamatkan para siswa tampak tidak normal untuk sedikitnya. Berdasarkan perkiraannya, jika Purifit Spot 13 benar-benar diserang oleh kelas bencana surgawi lainnya, ini hanya bisa dikaitkan dengan nasib buruk. Bahkan jika mereka bergegas, dia hanya akan menemukan mayat yang membusuk, membuat perjalanan mereka membuang-buang waktu dan tenaga. Dengan pemikiran ini, mengapa mereka repot-repot bergegas? Sebaliknya, putri pertama telah pergi dengan tergesa-gesa. Tak satu pun dari ini muncul dalam pikirannya, terutama dengan pemahamannya tentang kepribadian putri pertama. Dia mungkin tampak ramah dan mudah didekati, tetapi di balik eksterior yang hangat itu menyembunyikan kepribadian yang dingin dan keras. Sebagai anggota keluarga kerajaan, mereka telah menjalani terlalu banyak intrik politik, dan tentu saja ini mengakibatkan mereka semua mengenakan topeng untuk perlindungan mereka sendiri. Putri pertama memakainya, begitu pula dia. Oleh karena itu, segala sesuatu tentang penyelamatan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kejutan. Mungkinkah itu karena Jiang Qingi? Mungkin dia mencoba mempengaruhi hatinya. Tatapan Gong Senjun berkilau dengan rasa ingin tahu saat dia terus menebak. Dia tahu bahwa putri pertama telah berusaha keras untuk menarik Jiang Qingi ke orbitnya. Potensinya sepadan dengan investasinya. Wajah cantik putri pertama tersenyum masam. Dengan betapa berbahayanya hal-hal itu, jika saya datang lebih lambat, siswa yang tak terhitung jumlahnya mungkin telah binasa. Oleh karena itu, saya melakukan yang terbaik untuk sampai ke sini, berharap untuk menyelamatkan siapapun yang saya bisa. Tatapan orang banyak di sekitarnya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya setelah mendengar kata-kata putri pertama. Meskipun situasi telah diselesaikan dengan berbagai tindakan liluo, kedatangan putri pertama yang tepat waktu telah menunjukkan perhatian dan perhatiannya kepada para siswa. Gong Senjun tersenyum sebagai tanggapan, tidak yakin apakah putri pertama hanya mencoba mengumpulkan masa. Dia memang datang paling cepat dan pantas dipuji. Sepertinya pujian sebagai penyelamat hanya akan menjadi milikmu. Setelah mendengar kata-kata itu, senyum pijar bersinar di wajahnya tanpa henti. Apakah saudara Gong percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengalahkan binatang roh yang mendekati panggung duke? Binatang roh besar yang mulai memahami jalan duke. Dia segera memusatkan perhatiannya pada patung batu itu. Bahkan dia akan kesulitan menghadapi serangan monster seperti itu. Dia hanya berada di panggung umum biduk surgawi, jauh dari memahami misteri panggung duke. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas makhluk roh tersegel itu? Semua orang sama-sama terperangah pada realisasi itu. Jika putri pertama tidak mengambil tindakan, bagaimana para siswa ini menyelesaikan kesulitan mereka? Sejujurnya, ini semua sia-sia. Bahkan jika saya tidak datang, tempat yang dimurnikan ini akan baik-baik saja. Putri pertama berbicara terus terang. Dia tidak berniat merendahkan dirinya untuk mencuri pujian orang lain. Saya tidak mengerti. Apa yang terjadi? Hanya Anda yang mungkin bisa berurusan dengan binatang roh yang begitu hebat. Manakah dari mupet ini yang mungkin memiliki peluang? Gong Senjun membalas dengan ekspresi berkerut di wajahnya. Jiang Qingne, dia mungkin dipenuhi dengan potensi, tetapi pada akhirnya dia hanya berada di panggung umum Erdvin. Jika dia memasuki tahap umum biduk surgawi, segalanya mungkin sedikit berbeda. Li Luo membawa keajaiban ini, putri pertama menjelaskan dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Bom ini membuat siswa Four Star Hall terkejut. Bahkan Rahang Gong Senjun jatuh saat dia melihat putri pertama yang sedikit putus asa. Butuh beberapa saat sebelum mereka bisa menenangkan diri. Maksudmu Li Luo punya cara untuk menghadapi binatang roh yang hebat ini. Beberapa siswa Aula Bintang 4 tertawa terbahak-bahak atas keanehan pernyataan ini. Mustahil. Namun tawa mereka disambut dengan ekspresi muram di wajah putri pertama. Dia tidak bercanda, sepertinya. Para siswa yang telah diselamatkan juga tidak membalas, hanya menganggupkan kepala setuju. Menatap kosong satu sama lain, tertawa terbahak-bahak memberi jalan keputaran lain dari tatapan bingung. Bukankah Li Luo adalah murid baru Aula Bintang 1, dalam ekspedisi pertamanya ke Gua Umrah? Membingungkan untuk memikirkan bagaimana pemula ini bisa menyelesaikan situasi yang akan dihadapi putri pertama dan Gong Senjun. Itu benar-benar diselesaikan oleh Li Luo. Pada titik ini, Du Zhe Honglian berbicara dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada hari di mana dia akan membela Li Luo. Bagaimanapun, ini adalah kebenaran yang dingin dan keras. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat seluruh rencana Li Luo dan bagaimana dia berhasil menyegel binatang roh besar itu. Dengan narasi Du Zhe Honglian, ekspresi Gong Senjun tidak bisa tidak berubah terpesona, dan tatapannya tampak semakin dalam. Siswa Aula Bintang 4 lainnya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kesan mereka tentang Li Luo telah mengalami perubahan besar. Seorang siswa baru, dilemparkan ke lingkungan baru, telah mencapai begitu banyak. Mampu memanggil keberanian seperti itu di tengah keadaan yang mengerikan benar-benar bukan prestasi yang sederhana. Gong Senjun berangsur-angsur tersadar dari kesurupannya, segera mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Anehnya, Jiang Qingne dan Li Luo tidak bisa ditemukan. Junior Li Luo adalah penguasa keajaiban. Tidak ada yang menyangka bahwa rencana yang tidak lazim seperti itu akan menyelesaikan situasi mereka. Tidak diragukan lagi itu membutuhkan sedikit keberuntungan, tetapi ini hanyalah salah satu bagian darinya. Mampu membuat rencana yang berani ini dan melaksanakannya sendiri menunjukkan keberanian seorang pria. Sedikit rasa hormat melintas di mata Gong Senjun. Pertama, dia tidak pernah memandang rendah Li Luo. Bagaimana mungkin Li Taixuan dan Tan Tai Lan yang terhormat bisa melahirkan anak yang tidak berguna? Pada saat yang sama, dia sepertinya masih meremehkan tuan muda yang sederhana itu. Sementara itu, gelang merah tua ini muncul setelah kamu menyegel binatang berekor tiga itu. Sementara Gong Senjun menikmati penyambutannya, Jiang Kine dan Li Luo berkerumun bersama di gubuk batu yang tidak mencolok. Dia secara alami memegang tangan Li Luo, iris emasnya terfokus pada gelang itu. Li Luo telah mengambil inisiatif untuk memberitahu Jiang Kine tentang perkembangan baru ini. Selanjutnya, keduanya sangat dekat, jadi tidak ada ruang untuk rahasia di antara mereka. Saat keduanya berpegangan tangan, Li Luo sekali lagi diberi kesempatan untuk sepenuhnya menghargai wajah Jiang Kine yang menggairahkan. Itu memang pemandangan yang menggetarkan jiwa. Kulitnya yang seputih salju memberi kesan memegang batu giyok yang dipoles terbaik. Memanfaatkan momen ini, Li Luo mau tidak mau meremas tangan kecilnya. Berhenti main-main, bentak Jiang Kine sambil memelototi Li Luo, hampir menyebabkan jiwanya terbang keluar dari tubuhnya ketakutan. Melepaskan tangannya, dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Gelang ini mengandung semacam kekuatan besar di dalamnya, sesuatu yang bahkan kekuatan resonansiku tidak dapat menembusnya. Kekuatan di dalamnya sangat luas dan tak terbatas, sesuatu yang tidak dapat saya tangani. Seharusnya tidak diciptakan oleh binatang berekor tiga. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan kepala sekolah. Mungkin itu sesuatu yang dia tinggalkan untukmu. Kepala sekolah meninggalkan sesuatu untukku. Li Luo mengira kekuatan segel itu hilang saat menghilang dari tangannya. Apakah itu sudah ditransfer ke gelang merah tua? Pakar Kingstead bekerja dengan cara yang misterius. Dan bagaimana gelang ini bekerja benar-benar merupakan misteri baginya. Mungkin kamu harus mencoba menyalurkan kekuatan resonansimu melalui itu. Jika kepala sekolah menyerahkannya padamu, mungkin hanya kamu yang bisa membukanya, saran Jiang Kingi. Li Luo menganggup dan duduk dalam posisi lotus. Menutup matanya, dia memanggil kekuatan resonansinya dan mendorongnya ke arah gelang. Dia merasakan sentakan aneh ketika kekuatannya menyentuhnya, kesadaran luas yang menelan dirinya sendiri. Kepala sekolah, Li Luo tersentak dalam pikirannya, dan dia tiba-tiba menemukan dirinya dalam kekosongan hitam. Satu-satunya hal yang hadir adalah platform batu beberapa meter, yang saat ini dia berdiri. Di tengah peron duduk orang bersila, tersenyum padanya. Kepala sekolah, Li Luo berseru dengan terkejut dan legah. Jadi kamu membatalkan rencananya. Tidak buruk, kata Pang Kianyuan dengan sedikit persetujuan. Kamu terlalu baik, kata Li Luo dengan rendah hati. Jika bukan karena dukungan kepala sekolah, aku tidak akan bisa lari dari binatang berekor tiga begitu lama. Rencanaku hanyalah kegilaan gila. Itu penuh dengan lubang. Tidak semua orang bisa mempertahankan metode mereka dalam kegilaan. Pang Kianyuan terkekeh. Dibutuhkan kombinasi langkah antara keberanian dan kesejukan. Sifat karakter itu lebih penting daripada resonansi tingkat tinggi manapun, tandai kata-kataku. Petik 2 Di luar, Li Luo tersenyum malu-malu. Di dalam, dia berpikir, lebih lanjut, kepala sekolah, pak. Puji saya lebih banyak. Aku hanya senang mendengar kata-kata itu darimu. Tapi Pang Kianyuan tiba-tiba berhenti berbicara, menatapnya dengan tatapan tajam. Li Luo menggeliat sedikit, menyembunyikan pikirannya yang transparan dengan batu. Jadi, kepala sekolah, pak, apa yang membawa anda ke sini? Dan ada apa dengan gelang itu? Ini hanya bagian terakhir dari wasiat saya yang saya lampirkan. Aku akan segera menghilang. Sosok itu tersenyum. Adapun gelangnya itu adalah artefak berharga. Ini adalah hadiah spesial untukmu. Artefak berharga penyegelan. Li Luo mengagumi gelang itu lagi. Bahkan di antara artefak berharga, itu mungkin cukup berkualitas tinggi. Artefak berharga adalah artefak resonansi tingkat tinggi, dan lebih kuat. Yang terpenting, artefak berharga memiliki kekuatan mistik yang akan membantu seseorang dalam budidaya dan pertempuran. Beberapa artefak berharga yang lebih kuat dan lebih langka bahkan dapat membantu membangun resonansi seseorang secara alami, tanpa cairan roh dan lampu pemurnian. Namun, artefak berharga itu sangat langka sehingga Bang Naga Emas Kerajaan Sia mungkin belum pernah melihatnya. Kilasan pemahaman datang ke Li Luo cukup cepat. Artefak berharga penyegelan jadi apa yang disegel di dalam? Kau yang tajam, bukan. Pang Kianyuan tertawa. Yah, pasti kamu sudah menebaknya sekarang. Dia menjentikan jari, mengirimkan sedikit cahaya ke dalam kegelapan. Itu menari seperti kunang-kunang yang mabuk ke dalam kegelapan, lalu meledak seperti kembang api mini. Pada saat penerangan yang singkat, Li Luo melihat apa yang ada di bawah platform tempat mereka berada, dan dia menarik napas dengan tajam. Dia tidak bisa menahan getaran yang tidak disengaja. Di bawahnya, seekor binatang besar tertidur. Tiga ekornya dikunci oleh rantai besar. Binatang berekor tiga. Li Luo segera mengenalinya. Tapi kamu bukankah itu disegel? Dia tergagap. Dia tidak bisa tidak meragukan apa yang baru saja dia lihat. Binatang berekor tiga itu sama sekali tidak ada di patung batu. Itu ada di gelangnya. Hal di luar hanya untuk pertunjukan. Ini dimaksudkan untuk membantu Anda menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Itu saja. Sehat. Apa kamu senang? Pang Kianyuan menyeringai. Tidak mungkin. Senang. Li Luo mungkin hampir menangis. Dia memiliki kengerian literal yang terkunci di pergelangan tangannya. Logikanya, tidak ada segel yang akan bertahan selamanya. Bagaimana jika suatu hari binatang berekor tiga itu menemukan jalan keluar? Kepala sekolah, tolong berhenti mempermainkanku. Saya hanya membantu sekolah, Rengek Li Luo. Aku tahu ayahku memarahimu sebelumnya, tapi tentu saja kamu tidak seharusnya melampiaskannya padaku. Pang Kianyuan mendengus. Baiklah, cukup berpura-pura, nak. Anda hanya mencoba mencari tahu apa yang saya maksudkan. Nama binatang ini adalah Serigala Surgawi berekor tiga. Itu sudah dekat dengan Duque Stage. Suatu hari, jika itu benar-benar mencapai level itu, itu akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Saat ini, saya telah menyegelnya, dan saya dapat mengajari Anda seni rahasia yang memungkinkan Anda memanfaatkan kekuatannya dengan memanfaatkan artefak berharga. Untuk waktu yang singkat, Anda akan menerima kekuatan yang luar biasa. Yah, bagaimana menurutmu? Katanya dengan setengah tersenyum. Uh, Li Luo menelan ludah, sangat tergoda. Kekuatan Serigala Surgawi berekor tiga selain kekuatanku sendiri. Li Luo akan mengambil semua kekuatan yang bisa dia dapatkan. Dalam waktu setengah tahun, House Midhouse Luolan akan membutuhkan setiap sumber daya yang bisa dia kumpulkan, jika dia ingin melihat rumah itu dengan aman melalui krisis. Dia harus berpartisipasi dalam pertempuran, dan akan ada banyak sekali lawan yang kuat. Menurut perkiraan Li Luo, hanya Jenderal Biduk Surgawi yang memenuhi syarat. Kemungkinan besar, dia akan mengawasi Jiang Qingnei dari pinggir lapangan, tidak berdaya untuk melakukan apapun untuknya melawan lapisan intrik dan plot yang pasti akan muncul. Itu sulit untuk ditanggung. Dia ingin bersama Jiang Qingnei berjuang berdampingan untuk melindungi keluarga Luolan. Tapi dia terlalu lemah. Setengah tahun adalah waktu yang terlalu sedikit. Tetapi dengan seni rahasia Pang Kianyuan, mungkin ada kesempatan. Li Luo menjadi tenang dengan cukup cepat. Ini masih terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pang Kianyuan tidak akan memberinya kekuatan Serigala Surgawi berekor tiga hanya sebagai hadiah. Pasti ada harga lain yang harus dibayar. Melihat Li Luo beralih dari godaan yang bersemangat ke perhitungan yang tenang, Pang Kianyuan tersenyum lebih lebar, senang dengan kendalinya. Pikiran yang mantap dalam menghadapi bahaya dan kekayaan anak ini benar-benar dari garis keturunan Raja Surgawi Li. Memang, Anda tidak mendapatkannya secara gratis. Saya akan memberi Anda ini, tetapi Anda perlu melakukan sesuatu untuk saya sebagai balasannya. Apakah kamu menerima kesepakatan itu? Terima kesepakatan. Li Luo menatap Pang Kianyuan dengan sedikit kebingungan. Apa yang dibutuhkan Raja yang perkasa seperti Pang Kianyuan dari guru resonansi kecil yang lemah seperti dirinya? Seorang Raja meminta bantuan seorang pengemis. Jika Kepala Sekolah pernah meninggalkan Gua Umrah, seluruh kerajaan sia akan tunduk di hadapannya. Pakar duke tidak ada artinya di hadapannya. Dan sekarang Raja ini meminta bantuannya, Li Luo yang rendah hati. Dia mengabaikan disonansi. Apa yang Kepala Sekolah inginkan dariku? Untuk saat ini, tawaran pembukaan kekuatan Serigala Surgawi berekor tiga sangat menggoda. Itu akan memungkinkan dia untuk berpartisipasi dalam pertempuran di House Midhouse Luolan dalam waktu setengah tahun. Dia tidak perlu duduk di pinggir dan membiarkan Jiang Qinghe menghadapi Serigala sendirian. Pang Kianyuan tidak langsung menjawabnya. Aku akan memberitahumu sebentar lagi. Pertama, izinkan saya memperingatkan Anda bahwa kekuatan Serigala Surgawi berekor tiga mungkin sangat menggoda bagi Anda. Tetapi Anda cukup pintar untuk mengetahui bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang datang secara gratis. Serigala Surgawi adalah makhluk liar, lanjut Pang Kianyuan perlahan. Dan kamu jauh dari itu dalam kekuatan. Kekuatan yang Anda pinjam akan dinodai dengan sifat liarnya, dan itu akan mempengaruhi Anda. Ini akan membuat Anda haus darah sebuah proses yang saya sebut Lichantropi. Begitu Anda melangkah terlalu jauh, Anda akan menjadi budak dari sifat Serigala. Ini adalah nasib yang mengerikan. Jadi saya harus memperingatkan Anda untuk menggunakan kekuatan dengan bijaksana, hanya dalam situasi yang paling mengerikan. Li Luo mengangguk dengan serius. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu juga. Setiap kekuatan memiliki kekurangannya. Dia tahu ini terlalu baik dari harga yang dia bayar untuk resonansi yang diperolehnya. Dia sepenuhnya bermaksud menggunakannya dengan hemat. Hanya kartu truf lain di lengan bajunya. Terima kasih kepada kepala sekolah atas peringatannya. Li Luo masih bersyukur bahwa Pang Kianyuan sangat memperhatikannya. Kepala sekolah mengangguk sambil tersenyum. Kamu adalah anak yang pintar. Saya merasa bahwa Anda akan merasakan tarikan merusak di pikiran Anda bahkan tanpa peringatan saya. Tapi sebagai gurumu, ku rasa aku punya kewajiban untuk memperingatkanmu. Dan yang lebih penting, aku tidak ingin ibumu mengejarku. Li Luo tersenyum malu. Apakah ibunya benar-benar seekor harimau betina? Dia bisa sangat keibuan meskipun dia mengakui bahwa itu tidak sering. Adapun bantuannya, Pang Kianyuan membawa topik pembicaraan kembali, wajahnya berubah serius. Sebenarnya, kamu mungkin harus melakukannya bahkan tanpa aku memintamu. Li Luo memiringkan kepalanya, bingung. Pada akhir tahun ini, berbagai sekolah di Benua Ilahi Timur akan berpartisipasi dalam pertemuan Cawan Suci, sebuah acara besar yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah besar di Benua Ilahi Timur. Pemenangnya akan diberikan benda suci yang dikenal sebagai Cawan Suci Tulang Naga, sesuatu yang diturunkan oleh Federasi Akademik. Itu sangat kuat, dan salah satu fungsinya adalah kemampuannya untuk menekan Gua Umrah. Jika Astral Sage College kami dapat mengambil Cawan Suci Tulang Naga tahun ini, Gua Umrah akan tetap sungi selama bertahun-tahun, dan gelombang gelap juga akan meredah. Kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa siswa untuk membersihkan korupsi. Itulah mengapa Cawan Suci Tulang Naga sangat didambakan di antara sekolah-sekolah di Benua Ilahi Timur, lanjut Pang Kianyuan dengan serius. Apakah Anda melihat bagaimana hal itu dapat meningkatkan sumber daya sekolah? Banyak sumber daya kultifasi dan kehidupan dapat diselamatkan. 2. Li Luo terpesona oleh informasi ini. Sekarang dia telah mengalami Gua Umrah secara langsung, dia memiliki apresiasi yang baru ditemukan untuk bahayanya. Meskipun mereka telah melewati krisis masa lalu sebagian besar tanpa cedera, masih ada beberapa korban. Pria dan wanita muda yang cerdas dengan usia yang kira-kira sama sekarang sudah mati, potensi mereka hilang. Adapun yang selamat, mereka datang dengan tertawa dan tersenyum, tetapi kenyataan pahit Gua Umrah telah membuat mereka muram. Semua orang kehilangan teman di sini. Bagaimana jika teman-temannya ada di antara yang mati? Yulang, Lu Qinger, Zhao Kuo bagaimana perasaannya? Ekspresi resolusi merayap di wajahnya. Gua Umrah tak berujung, jurang menganga yang menuntut pengorbanan hidup terus-menerus untuk membuatnya tetap tenang. Beban itu tidak bisa dilepaskan, menanggapi itu adalah tujuan dari Astral Saga College. Untuk menekan Gua Umrah dan mencegah yang lain dari bergegas keluar ke dunia mereka dan menyebabkan kehancuran yang tak terhitung. Pada saat itu, manusia tak berdosa di kerajaan Xia akan hancur. Li Luo percaya bahwa Astral Saga College mereka bukan satu-satunya yang menghadapi masalah seperti itu. Setiap sekolah lain harus menderita karena korban jiwa yang ditebus oleh Gua Umrah pada mereka. Cawan suci tulang naga adalah penangguhan hukuman dari beban berat itu. Dengan beberapa tahun waktu yang bisa dibeli, sekolah yang menyelenggarakannya akan melihat kumpulan bakat mereka berkembang. Mereka akan menghemat satu ton sumber daya budidaya, termasuk, tentu saja, sumber daya mereka yang paling berharga bakat manusia. Itulah mengapa hadiahnya sangat menarik. Tuan, Li Luo mendengus tak percaya. Kamu ingin aku pergi bersaing untuk mendapatkan cawan suci tulang naga. Saya hanya pendatang baru. Saya tidak akan bisa melakukannya dengan baik dalam kompetisi dengan panas seperti itu. Pang Kianyuan ikut tertawa. Tentu saja tidak setiap sekolah mengirimkan krem de la krem mereka ke pertemuan cawan suci. Anda mungkin salah satu yang terbaik dari kami, tetapi itu tidak sepenuhnya ada di pundak Anda. Aku ingin kamu melakukan sesuatu jika kita akhirnya memenangkan cawan suci tulang naga. Dia merenungkan Li Luo dengan hati-hati. Jika kita bisa mendapatkan cawan suci tulang naga, aku ingin kamu memasukkan beberapa esensi darahmu ke dalam cangkir di tempat khusus. Li Luo, itu permintaanku. Esensi darahmu, kata Pang Kianyuan dengan tenang, tidak menyembunyikan apapun darinya. Li Luo mulai dengan permintaan aneh itu. Itu aneh, dan dia tidak melihatnya datang sama sekali. Apa yang diinginkan Pang Kianyuan dengan esensi darahnya? Li Luo berdiri diam sejenak di mimbar batu. Permintaan penasaran Pang Kianyuan membuatnya bingung. Seorang raja yang perkasa membutuhkan esensi darah dari master resonansi belaka. Perbedaan kekuatan itu seperti celah antara manusia dan semut. Apa yang dia inginkan dengan esensi darah semut? Karena istana resonansi rangkap tiganya yang istimewa. Pasti tidak, tiga istana yang beresonansi jarang terjadi, tetapi seorang raja sudah memiliki tiga istana yang beresonansi. Tiga istana bergema yang perkasa, semuanya terisi. Tidak ada alasan untuk mendambakan tiga istananya yang bergema, yang hanya terisi sebagian. Tetapi jika bukan istana yang bergema, lalu apa yang bisa dia tawarkan kepada seorang raja? Kepala Li Luo tersentak. Dia mengerti, apakah darah raja surga Willy yang diinginkan kepala sekolah? Pang Kianyuan menatapnya dengan aneh. Yah, aku sudah bilang kau orang yang tajam, akunya dengan anggukan. Garis keturunanmu istimewa. Saya membutuhkannya sebagai katalis. Tapi yakinlah, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Jika saya diizinkan untuk menyombongkan diri, bagaimanapun juga, saya adalah seorang raja. Tidak ada yang perlu aku takuti dari orang sepertimu, terlepas dari garis keturunanmu, katanya dengan sedikit rasa puas diri. Adapun kenapa aku sangat membutuhkan esensi darahmu, aku tidak bisa memberitahumu itu untuk saat ini. Yang bisa saya katakan adalah bahwa dalam setengah tahun, mungkin ada beberapa perubahan besar di kerajaan siah. Mungkin bahkan Astral Sage College tidak akan lolos tanpa cederah. Saya perlu membuat persiapan. Petik 2. Perubahan besar. Dalam waktu setengah tahun, bukankah itu tepat pada saat akan ada perubahan besar untuk House Luolan? Apakah keduanya entah bagaimana terhubung? Tuan, Anda adalah seorang raja, dan tidak ada seorang pun di kerajaan siah yang merupakan tandingan Anda, Sembur Liluo. Apa yang bisa begitu penting sehingga bahkan kamu tidak bisa mengendalikannya? Dan bukankah Astral Sage College didukung oleh Federasi Akademik? Dengan institusi yang begitu kuat, apa yang perlu ditakuti? Ini rumit, kata Pang Kianyuan setelah jedah. Selain itu, Astral Sage College kami mungkin adalah anggota dari Federasi Akademik, tetapi kamu harus menyadari bahwa perjuangan ada di mana-mana. Apakah Anda benar-benar berpikir semuanya baik-baik saja dan harmonis di dalam Federasi? Petik 2. Liluo menatap kepala sekolah dengan waspada. Sepasang mata yang mantap bertemu dengan matanya sendiri. Saya hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk melindungi kerajaan siah. Apakah saya berhasil atau tidak, itu tergantung pada takdir. Petik 2. Liluo merenungkan ini. Semua yang dikatakan kepala sekolah hari ini berbicara tentang kekuatan yang jauh melampaui kekuatan guru resonan kecil yang lemah. Seolah-olah kerajaan siah akan segera diselimuti kegelapan. Kalau masih ragu, tidak perlu langsung dijawab. Masalahnya bisa menunggu sampai kita kembali dengan kemenangan dengan cawan suci tulang naga di belakangnya. Tanpa itu, esensi darah Anda tidak akan diperlukan, kata Pang Kianyuan dalam konsesi. Liluo mengangguk, dia memang butuh waktu untuk menerima semuanya. Ada pun seni rahasia yang saya sebutkan, saya akan memberi Anda paruh pertama untuk saat ini. Itu bukan rahasia besar, tetapi mengingat kemampuanmu saat ini, kamu tidak akan bisa mengeluarkan terlalu banyak kekuatan serigala surgawi tanpa kehilangan kendali. Pang Kianyuan meletakkan ujung jari di alis Liluo, dan seberkas cahaya menggeliat di kepalanya. Ada kilatan, dan serangkaian informasi tiba-tiba jelas di benak Liluo. Dia hati-hati membaca informasi, mengucapkan kata-kata diam-diam. Nyanyian Persembahan Surgawi Seni rahasia ini perlu dipasangkan dengan formasi khusus yang sudah saya masukkan ke dalam gelang. Anda hanya perlu bergabung dengan keduanya di masa depan, dan kekuatan serigala surgawi berekor tiga akan tersedia untuk Anda. Tapi berhati-hatilah, kata Pang Kianyuan dengan sungguh-sungguh. Gunakan saja jika perlu. Ini adalah hal yang sulit untuk dihadapi jika Anda menjadi liar. Petik 2. Liluo mengangguk Jangan khawatir, Tuan, saya mengerti. Dan aku akan memikirkan baik-baik apa yang kamu katakan, setidaknya sampai kita kembali dengan cawan suci tulang naga. Pang Kianyuan mengangguk Tanpa cawan suci, tidak ada kebutuhan untuk percakapan ini. Adapun pertemuan cawan suci, Anda dapat meminta informasi lebih lanjut kepada mentor Anda. Saya tidak punya banyak waktu. Aku tidak akan berlama-lama di sini. Sosoknya mulai memudar. Liluo melompat ke depan dengan senyumnya yang paling cerah. Kepala sekolah, Tuan, tolong sebentar. Melihat tatapan curiga Pang Kianyuan, dia memohon, Tuan, dikatakan bahwa seorang komandan tidak pernah membiarkan anak buahnya kelaparan. Dan saya telah melakukan pekerjaan yang hebat di sini di Gua Umbra sekarang, bukan? Pang Kianyuan menatapnya. Dan aku sudah memberimu segelnya, bukan? Yah, tapi seseorang harus membawa serigala itu keluar dari zona terlarang, bukan? Liluo membalas. Apa yang kamu inginkan? Pang Kianyuan mendengus. Saya telah menumpahkan darah, keringat, dan air mata untuk sekolah, tetapi semuanya dapat diisi ulang dengan harga kecil seratus ribu poin sekolah, kata Liluo. Jangan terburu-buru, enak. Mencoba memanjat seluruh tubuhku sekarang. Pang Kianyuan membentaknya. Memanjatmu. Saya menyelamatkan semua siswa di tempat yang dimurnikan. Tentunya sekolah berhutang padaku hadiah untuk ini. Petik 2. Dan tentu saja itu bukan seratus ribu poin, balas Pang Kianyuan. Selain itu, sekolah memiliki aturan sendiri untuk penghargaan dan hukuman. Jasa Anda akan diputuskan pada waktunya, dan Su Xin pasti akan sampai pada kesimpulan yang baik. Apa kesibukanmu? Pang Kianyuan berkata dengan canggung. Liluo memasang wajah anak gug-gug terbaiknya. Karena kamu bertanya, katanya dengan sedih, aku hanya perlu memberimu detailnya. Karena istana saya yang kosong, saya berakhir dengan kekosongan di fondasi saya. Dengan keperkasaanmu, pasti kehebatanmu bisa dirasakan dalam diriku. Saya membutuhkan Royal Sub senilai seratus ribu poin, atau saya mungkin akan mati pada akhir tahun. Dan bahkan jika Astral Sage Colette mengangkat cawan suci dengan kemenangan, aku sudah bersama roh suci. Tidak akan ada esensi darah yang tersisa untuk Anda miliki, Tuan. 2. Pang Kianyuan menatap Liluo lagi, kecurigaannya melunak. Aku memang merasakan kekosongan di dalam tubuhmu dari sebelumnya, dia mengakui. Kupikir itu hanya karena masa mudamu dan kecerobohanmu. Liluo meringis. Itu kasar. Dia bisa menghitung jumlah gadis yang tangannya dia pegang di satu tangan. Bagaimana dia bisa nakal? Tetapi untuk seratus ribu poin, dia akan membiarkannya meluncur. Kepala sekolah, Tuan, melihat Liluo menyiapkan serangan umpan lagi, Pang Kianyuan memotongnya dengan kesal. Baiklah, aku akan membicarakannya dengan Susin. Itu saja. Selamat tinggal. Tanpa menunggu jawaban Liluo, dia menghilang dalam kepulan asap hijau. Dia mungkin memiliki resonansi angin, gerutu Liluo. Dia pasti kabur dengan cepat. Yah, dia telah menembakkan tembakannya. Saatnya untuk melihat apakah kepala sekolah akan mengakomodasi dia nanti. Dia berbalik untuk melihat kegelapan di sekelilingnya dan menatap binatang itu lagi. Kali ini, dia tidak takut lagi. Bahkan, dia merasa cukup bersemangat. Secara keseluruhan, pergantian peristiwa yang bagus. Meskipun serigala surgawi berekor tiga memiliki kekuatan lebih dari yang bisa dia tangani, itu masih kartu truf. Namun, berita firasat tentang masalah dalam waktu setengah tahun adalah sedikit pemikiran yang serius. Sepertinya kerajaan Sia berada di perairan yang lebih dalam dari yang dia kira. Namun, itu adalah masalah untuk hari lain. Dan dia hanya bisa melakukan sesuatu jika dia lebih kuat. Yang harus dia fokuskan sekarang adalah berhasil melewati resonan master. Dengan pemikiran itu di benaknya, dia berjalan keluar dari ruang hitam. Bagian tergelap dari Gua Umbrah. Dunia di sini bengkok, terpelintir dalam keadaan kiamat yang konstan. Unsur-unsur alam menjadi gila, konflik air, angin, tanah, dan api yang tak berkesudahan memuntahkan bencana alam demi bencana alam. Bahkan para ahli duke tidak berani menginjakan kaki di sini. Ada satu teratai emas di tengah kekacauan, di mana seseorang duduk dengan tenang. Dia mengenakan seragam Astral Sage College, meskipun seragamnya dilapisi dengan bintang yang terbuat dari benang emas. Kepala sekolah Pang Kianyuan, matanya perlahan terbuka, dalam dan berpikir. Mereka mengamati sekelilingnya untuk perubahan penting sementara senyum perlahan menyebar di wajahnya. Anak Haus Luolan cukup menarik. Kepribadiannya benar-benar berbeda dari Li Taik Suan dan Tan Thailand. Kembali ketika dia bertemu orang tua Li Luo, mereka hanya di duke stage. Tetapi dengan garis keturunan Raja Surgawili, Li Taik Suan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Li Taik Suan secara alami brilian, dan tidak ada keraguan bahwa dia akhirnya akan berhasil mencapai King Stage. Keduanya memperlakukan satu sama lain dengan setara. Ada pun Tan Thailand dia adalah salah satu yang spesial. Dia tampaknya berasal dari keluarga sederhana, tetapi bakatnya tidak diragukan lagi. Bahkan seseorang secemerlang Li Taik Suan membungkuk di depan bakatnya. Dikatakan bahwa dia telah menimbulkan gelombang di benua surgawi bahkan sebelum dia menjadi seorang duke. Dia adalah seorang wanita untuk berjalan di dunia, dan bahkan seseorang yang sebangga Li Taik Suan telah menundukkan kepalanya dan mengikutinya kepedesaan benua ilahi timur. Baik Li Taik Suan maupun Tan Thailand adalah karakter yang berani dan cerdas, secara alami lahir dari bakat dan kecemerlangan yang muncul dari mereka di setiap kesempatan. Itu memberi mereka kesombongan yang percaya diri dalam sikap mereka. Dibandingkan dengan mereka, Li Luo jauh lebih berhati-hati. Tetapi dari peristiwa di tempat yang dimurnikan, Pang Kian Yuan tahu bahwa dia memiliki lebih banyak hal tersembunyi di bawah permukaan. Dia adalah kebalikan dari orang tuanya, namun dia juga bukan orang yang mudah diganggu. Pang Kian Yuan mengalihkan perhatiannya kembali ke distopia di sekitarnya. Ada retakan besar di bumi, memperlihatkan jurang menganga yang meraung dengan suara gemericik air. Dia cukup kuat untuk melihat melewati kegelapan ke sungai yang gelap daripada berlari ke dalam. Air sungai yang gelap bergerak lamban, kental dengan kerusakan. Semua hiburan dari memikirkan Li Luo menghilang. Ini adalah sungai kejahatan, di mana semua kejahatan di dunia akhirnya berakhir. Dikatakan bahwa di jantung dunia bayangan adalah lautan kejahatan, di mana semua sungai kejahatan mengalir. Bahkan seorang raja seperti dirinya waspada terhadap sungai kejahatan. Bahkan dukes akan kehilangan diri mereka sendiri, berubah menjadi monster. Sungai kejahatan adalah akar dari semua masalah di Gua Umbra ini. Dari dalam panjangnya yang berkelok-kelok, sepasang mata mengintip keluar, bertemu dengan mata Pang Kianyuan. Jarak mereka cukup jauh, tetapi percikan ketegangan masih terbang. Dalam keadaan kacau, energi alam duniawi mengocok lebih banyak bencana selama ribuan kilometer. K.R.R. Ker, petunjuk dari tawa jahat dan mengejek datang padanya dari perairan yang gelap. Pang Kianyuan mencatatnya tanpa ekspresi. Dia telah melawan makhluk di sungai gelap selama bertahun-tahun sekarang, dan mereka memahami yang lain dengan baik. Mereka sangat cocok, masih menunggu untuk melihat siapa yang akan membuat kesalahan pertama. Secara pribadi, Pang Kianyuan merasa bahwa yang lebih menakutkan adalah manusia. Mereka adalah kekacauan yang rumit dari kebaikan dan kejahatan. Mereka sulit untuk diklasifikasikan, dan karena itu dia tidak tahu bagaimana harus bertindak atas mereka. Dan selama bertahun-tahun, dia telah terjebak di sini di luar kehendaknya sendiri. Meskipun di dalam kerajaan Sia, di dalam sekolah. Kekuatan gelap juga bergerak, dia bertanya-tanya apakah mereka bisa membawa cawan suci tulang naga kembali kali ini. Hidup akan jauh lebih mudah dengan itu. Sambil mendesah pada dirinya sendiri, dia menutup matanya lagi. Ketika Li Luo sadar kembali, dia sudah keluar dari ruang hitam. Yah, secara keseluruhan itu adalah pembicaraan yang produktif dengan Pang Kianyuan. Dia mendonga untuk melihat sepasang mata emas jernih mengawasinya dengan lembut. Nah, bagaimana keadaannya? Jiang Qingai bertanya dengan santai. Ini memang hadiah dari kepala sekolah, kata Li Luo. Dia akan memberitahunya apa yang telah terjadi, tetapi dia memotongnya dengan lambayan. Karena kepala sekolah memilih metode yang begitu halus, dia pasti punya alasannya. Lebih baik tidak memberitahuku apapun untuk saat ini. Li Luo berhenti, lalu mengangguk. Apakah Serigala Surgawi berekor tiga atau masalah esensi darahnya, keduanya sepertinya hanya akan membuat Jiang Qingai khawatir. Dia bahkan mungkin mengendalikan gelang itu untuk mencegahnya menggunakannya dengan konsekuensi bencana. Adapun esensi darahnya, itu adalah pertanyaan besar lainnya. Demi keselamatannya, kemungkinan besar Jiang Qingai akan cenderung overprotection. Li Luo memutuskan dia akan menilai hal-hal ini untuk dirinya sendiri. Dia selalu bisa memberitahunya ketika dia menjadi sedikit lebih kuat juga. Ah, apakah kamu tahu tentang pertemuan cawan suci? Dia bertanya sebagai gantinya. Pertemuan cawan suci. Dia mengangguk, terkejut. Tentu saja, ini adalah salah satu bentrokan paling intens antara sekolah-sekolah di benua ilahi timur. Ini mungkin menjadi puncak kehidupan sekolah seseorang. The Holy Grail Meet biasanya diadakan setiap empat tahun sekali. Yang berikutnya harusnya akhir tahun ini. Kudengar pemenangnya mendapatkan cawan suci tulang naga, lanjut Li Luo. Siapa yang memenangkan yang terakhir? Terakhir kali itu adalah perguruan tinggi sage yang tercerahkan dari dinasti Matahari Suci. Sekolah yang sangat kuat yang sering mendominasi. Kami memiliki banyak bentrokan dengan mereka di masa lalu, jawab Jiang Qingi. Sebagian besar waktu, mereka menang, tambahnya. Dinasti Matahari Suci, perguruan tinggi sage yang tercerahkan, eh. Li Luo mengerutkan kening. Dia belum pernah mengikuti berita seperti itu dengan cermat sebelumnya. Sekolah yang jauh lebih kuat dari Astral Sage College. Sekolah mereka sendiri tampaknya sudah cukup kuat. Seberapa kuat perguruan tinggi sage yang tercerahkan ini? Ada total lima perguruan tinggi bijak di benua ilahi timur. Selain perguruan tinggi sage yang tercerahkan, tiga lainnya juga cukup kuat. Dan tentu saja, tidak hanya lima sekolah ini yang bersaing. Ada juga banyak sekolah kuda hitam lain yang tidak boleh diremehkan, bahkan jika mereka belum memenangkan gelar perguruan tinggi bijak. Sepertinya pertemuan cawan suci jauh lebih sulit dari yang dia duga. Apakah Astral Sage College pernah memenangkan hal ini sebelumnya? Dia bertanya, kecewa. Jiang Qingne memikirkannya. Saya pikir begitu tapi mungkin tidak dalam 30 tahun terakhir ini. Rahang Li Luo jatuh. Sial, kepala sekolah, bahkan tidak sekali dalam 30 tahun terakhir. Kenapa kau pikir kita punya kesempatan kali ini? Lupakan paruh kedua nyanyian persembahan surgawi. Saya hanya akan bermain-main dengan babak pertama karena sepertinya hanya itu yang akan saya dapatkan. 300 Terima kasih telah menonton!